Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kita sekarang beralih ke informasi terkait sedekah. Seperti yang kita ketahui, sedekah bisa dilakukan tidak hanya dengan cara memberikan uang. Ada bermacam-macam bentuk sedekah yang dapat kita lakukan. Salah satunya sedekah dengan cara membagi-bagikan roti seperti yang dilakukan oleh komunitas Yusro. Berikut liputannya. Sedekah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan bagi semua orang. Tujuan sedekah bukan semata hanya untuk mendapatkan pahala, namun juga dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Jangan berkecil hati jika ingin bersedekah namun tak memiliki uang. Karena bentuk sedekah pun bisa bermacam-macam. Salah satunya sedekah dengan roti yang dilakukan oleh komunitas Yuk Sedekah Roti atau disingkat Yusro. Adalah Ani Lizarni yang menjadi penggagas perdirinya komunitas Yusro. Berawal dari berpartisipasi dalam aksi solidaritas di Jakarta, kala itu Ani dan rekan-rekannya berperan serta dengan cara membagikan roti secara gratis untuk para peserta aksi. Dirasa memiliki nilai sosial dan berpahala, Ani akhirnya melanjutkan sedekah roti tersebut hingga saat ini. Setelah event besar itu kita berpikir gimana caranya biar jemaah subuh di masjid-masjid itu rame. Akhirnya kita bikin setiap kamis, dibagikan setiap jemaah subuh di masjid-masjid. Jadi pertamanya itu, setelah itu setelah di masjid-masjid kita mulai membagikan di jalan, kayak Yusro on the road, kadang ke Pantai Asuhan, kadang ke Pantai Jompo. Jenis roti untuk sedekah yang diproduksi komunitas Yusro pun bervariasi, seperti roti coklat, keju, hingga roti pizza. Dalam seminggu, Ani bisa memproduksi hingga 300 buah roti. Berjalannya kegiatan sedekah roti ini juga dapat terlaksana atas bantuan para donatur lain yang juga ingin berpartisipasi. Karena ada yang ngasih sumbangan, ada juga kita jual. Rotinya sebagian nih, kayak sekarang nih ada yang dijual, ada yang dibeli sama orang, dan hasilnya semua dipakai untuk ini, dipakai untuk kegiatan ini. Jadi kita, memang misi kita tuh ingin menunjukkan bahwa Islam itu bukan peminta-minta, bukan minta kain seleng di mana-mana, tapi kita memberi dengan menjual gitu. Kini, sudah 46 cabang roti Yusro tersebar di beberapa lokasi, dan diharapkan dengan adanya sedekah roti ini, dapat membantu sesama dan tentu saja membawa kebaikan. Damira El Sarah, Gilang Pandu Tanaya, melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Masya Allah, mulia sekali niatnya untuk membuat roti kemudian membagikan. Kemudian bisa juga menjual, lalu dari hasil penjualan roti tersebut, kemudian dibuat roti lainnya untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Semoga sedekah ini membawa keberkahan bagi pemberi, maupun juga penerima sedekah ya Ustaz ya. Bagaimana Islam mengatur tentang sedekah, Ustaz? Ya, ya, seluruh kebajikan itu adalah sodakoh ya. Masya Allah, ini betul-betul mesti kita acungi jempol ya, karena ibu-ibu tadi ya, betul-betul bekerja, menjual roti dan lain-lain, tapi hasilnya semua untuk disodakohkan. Dan ini, sodakoh ini, Masya Allah. Ini tuh, kan tidak, kalau sodakoh itu tidak kemudian menghususkan dia itu harus uang, harus apapun bisa. Kayak tadi roti itu bisa disodakohkan ilmu, tenaganya itu bisa disodakohkan. Nah, tetapi intinya apa? Yang terasa sampai kepada saya sekarang pun, yang terasa adalah niat kebaikannya, rasanya itu kegembiraan itu saya bisa rasakan di sini, betapa indahnya ketika orang saling berbagi, saling kemudian berempati, saling berkasih sayang, gitu ya. Dan itu sangat terasa, dan inilah sebetulnya imun booster kita, gitu ya. Di saat pandemi ini, kita akan menjadi bahagia, dan imun tubuh kita akan kemudian muncul, gitu, karena berita-berita seperti ini. Apalagi yang mendengarnya saja sudah gembira, apalagi yang melakukannya, karena fitrah hati seorang manusia oleh Allah, itu diberikan kecenderungan menyukai kebahagiaan, kegembiraannya. Dengan saling berbagi, dia akan gembira, dia akan kemudian menyukai itu. Dan akhirnya, ini akan menjadi tanda petik candu yang bagus, gitu ya. Kecanduan, eh mau ngasih terus, mau sodakoh terus, tambah-lambah ngajakin teman-temannya, tambah-lambah besar komunitasnya, dan mudah-mudahan tambah besar juga manfaatnya. Insya Allah, saya betul-betul men-support ini, dan semoga semakin bermanfaat, semakin besar komunitasnya, semakin banyak yang bisa dibagikannya, semakin banyak yang bisa di-sharingnya, dan semakin besar juga balasan negara Allah. Insya Allah. Amin. Ustaz, ini adakah kisah di zaman Rasulullah dan atau sahabatnya juga, orang yang gemar bersedekah makanan, seperti roti, atau yang lain, gitu? Iya, kalau sodakoh di zaman Rasulullah, banyak sekali kisah-kisahnya, tapi saya ingin sedikit saja, begini. Yang namanya, apa-nama, Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya itu, ya, itu pernah satu hari datang dari luar kota, masuk ke kota Madinah, datangnya juga penuh dengan, kalau dari jauh, eh, dari Madinah itu, kelihatan dari jauh itu, debu-debu yang berkembangan. Jadi, Aisyah radiyallahu anha, istri Rasul, lihat, aduh, ini jangan-jangan ada badai ini, ya, padahal apa? Padahal itu iring-iringan, yang namanya kabilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi, kalau zaman sekarang itu, kayak teronton yang banyak sekali. Ketika dagangan ini masuk ke dalam kota Madinah, kemudian Abdurrahman bin Auf bilang, wahai warga Madinah yang kusayangi, ayo, kalian pilih mana saja barang-barangku ini yang kalian suka, ambillah, gratis katanya, dan tinggalkan yang kalian tidak suka, gitu. Nah, itu sodakoh Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, kalau misalnya, kita ini ada pengusaha, yang kemudian datang, bahwa teronton banyak, dibuka terontonnya, ada warga Jakarta, warga manapun, ambil, silakan saja, gratis. Wah, itu kan sodakoh yang, wah, Masya Allah, berlipat-lipat itu, ini apa, balasan dari Allah. Karena ini Abdurrahman bin Auf itu, tidak pernah kemudian, kekurangan harta. Nah, bahkan Rasulullah dan sahabat bilang bahwa, apapun yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf berubah dari emas. Di balik batu, kalau dia angkat, itu di baliknya adalah emas. Kira-kira seperti itulah, bercanda-nya mereka pada saat itu. Luar biasa ya Ustaz, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang sering melakukan sedekah, dan semoga Allah selalu membukakan pintu rezekinya bagi kita.